Kisah Sitawan Merah dari Bukit Hang Sanjilid 7 Diamuk dua orang muda yang amat lihai itu, anak buah gerombolan menjadi panik. Banyak sekali kawan mereka sudah roboh. Sisanya menjadi panik dan hanya mengepung sambil berteriak-teriak, tidak berani mendekat. Akhirnya, hanya tinggal Gak Santai dan So Ban Lip yang mengeroyok Bu E.H.W.A., sedangkan Lui Tong dan Li Hoat mengeroyok Song Li. Para anak buah ada yang merawat kawan-kawan yang terluka, dan ada pula yang menonton dari jarak jauh yang aman. Sementara itu, ketika mengamuk di antara para anak buah gerombolan tadi, Bu E.H.W.A. sudah berhasil merampas sebatang pedang lain untuk menggantikan pedangnya yang buntung. Kini ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menghadapi dua orang pengeroyoknya. Tiba-tiba So Ban Lip menggerakkan tangan kirinya dan tiga batang piau dilepaskannya, menyambar ke arah Bu E.H.W.A. Gadis itu sengaja melempar diri ke bawah, bergulingan dan tangan kirinya bergerak. Sinar lembut menyambar ke arah So Ban Lip dan orang tinggi kurus itu menjerit dan terpelanting roboh sambil memegangi lehernya di mana tertancap tiga batang jarum Hang Cu Ciam. Gak santai terkejut sekali melihat kawannya roboh. Dia menjadi panik dan biarpun dia menggunakan pedang pusaka Sin Hang Ciam milik Bu E.H.W.A., akan tetapi karena dia sudah terbiasa memainkan siang kiam, sepasang pedang, maka gerakannya menjadi kacau. Akhirnya, ketika ujung pedang di tangan Bu E.H.W.A. menyentuh lengannya, terpaksa dia melepaskan Sin Hang Ciam dan gadis itu cepat menangkap pedangnya, lalu membuang pedang rampasan tadi, kini menggunakan pedang sendiri. Gak santai menjadi semakin panik, akan tetapi karena tidak ada kesempatan melarikan diri, dengan nekat dia mencabut sepasang pedangnya yang tergantung di punggung, lalu melawan mati-matian menggunakan siang kiam. Siong Li juga tidak mau kalah. Setelah dikeroyok dua, dia mengeluarkan jurus simpanannya pada saat Li Hoat menahan tombaknya dan menyerangnya dengan tangan kiri menggunakan ilmu pukulan tiat seoci yang yang ampuh. Siong Li membuang diri ke kiri dan ketika tangan Li Hoat yang pendek itu memukul lewat, dia mengayun pedangnya dari kiri. Krak lengan kiri Li Hoat itu buntung sebatas siku. Li Hoat menjerit lalu melompat ke belakang, dengan tangan kanan memegangi siku yang buntung, akhirnya dia terkulai dan roboh pingsan. Beberapa orang anak buah segera mengangkatnya, seperti juga mereka mengangkat dan merawat soban lip yang terkena jarum tawon Bui E.H.W.A. Kini Bui E.H.W.A. dan Siong Li masing-masing hanya melawan seorang saja. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh gak santai. Dia melawan mati-matian dengan sepasang pedangnya. Akan tetapi sekarang Bui E.H.W.A. menggunakan sinhang kiam. Sedangkan tadipun, mengeroyok gadis itu dengan banyak orang dia tidak mampu menang, apalagi harus melawan seorang diri. Di lain pihak, Bui E.H.W.A. marah sekali kepada kepala gerombolan yang curang dan kejam itu, maka ia mengeluarkan jurus-jurus simpanannya. Akhirnya, Bui E.H.W.A. berhasil merobohkan gak santai dengan tusukan pedangnya. Gak santai terjungkal roboh dan tewas seketika. Pada saat berikutnya, Siong Li juga berhasil merobohkan Lui Tong. Bui E.H.W.A. masih hendak mengamuk dan mengejar anak buah gerombolan yang melarikan diri sambil mengangkat kawan-kawan yang tewas dan terluka. Akan tetapi Siong Li menjegahnya. Sudahlah, H.W.A. moi. Ampunkan mereka. Mereka itu hanya anak buah. Setelah para pimpinan mereka tewas, tentu mereka tidak akan berani merajalela melakukan kejahatan lagi. Apalagi mengingat bahwa mereka mempunyai keluarga, Bui E.H.W.A. menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, orang yang paling dibencinya, gak santai, telah tewas. Ia membersihkan pedangnya pada batang pohon dan daun-daun, lalu menyarungkan lagi pedangnya. Sarung pedang itu masih menempel di pinggangnya. Agaknya karena tergesa gak santai tadi hanya merampas pedangnya tanpa menanggalkan sarung pedangnya. Ia lalu menatap wajah Siong Li dan berkata sambil tersenyum manis. Liko, sungguh aku berhutang budi besar sekali kepadamu. Kalau saja tidak ada engkau, maka pada saat ini tentu sudah tidak ada lagi yang namanya Ang Hang Chu. Aku tentu sudah lenyap ke dalam perut dua ekor Raja Wali Raksasa tadi. Bagaimana aku dapat membalas budimu ini, Liko H.W. Amoy? Jangan engkau mengeluarkan kata-kata seperti itu, membuat aku merasa malu dan tidak enak saja. Bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong siapa yang patut ditolong? Janganlah bicara tentang budi, karena perbuatan yang dilakukan dengan pamrih apapun juga demi keuntungan diri sendiri bukanlah kebajikan. Mendengar ucapan ini B.W.E.H.W.A. menghela nafas panjang. Liko, kata-katamu itu mengingatkan aku akan guruku. Engkau sungguh berhati mulia dan aku merasa seakan-akan berhadapan dengan saudaraku sendiri. Maukah engkau kuanggap sebagai seorang kakakku terima kasih atas kebaikanmu, H.W. Amoy, tuaku, kakak, bagaimana engkau tiba-tiba saja dapat datang ke sini menolong kuajah Siong Li menjadi kemerahan? Sebenarnya, ketika dia berpisah dari gadis itu, hatinya merasa tidak senang. Entah mengapa, dia merasa suka sekali berada di dekat gadis itu sehingga ketika mereka saling berpisah, dia merasa kehilangan dan kesepian. Terutama kalau dia teringat akan keterangan gadis itu bahwa ia hendak mencari Kau Jiwabrakwan. Hatinya menjadi cemas karena dia telah mendengar kabar bahwa Kau Jiwabrakwan adalah seorang yang berkepandaian tinggi dan juga jahat sekali. Dia khawatir kalau-kalau gadis itu akan menemui bencana. Karena itu, akhirnya dia mengalihkan tujuan perjalanannya dan melakukan pengejaran, lalu membayangi secara diam-diam. Dia melihat Weehwa dijamu kepala gerombolan, akan tetapi dia hanya mengintai dari jauh dan tidak mau memperlihatkan diri. Dia melewatan malam di atas pohon besar dan tidur di sana, seperti yang sudah biasa dialakukan. Akan tetapi, pada keesokan harinya, dia terkejut bukan main melihat betapa Weehwa ditawan, dibelenggu kaki tangannya dan dibawa ke dalam hutan. Dia membayangi dan berjaga-jaga untuk turun tangan menolong kalau gadis itu terancam. Demikianlah, ketika dua ekor burung itu datang menyerang, dia lalu turun tangan menolongnya. Akan tetapi kini dia menghadapi pertanyaan Weehwa dan dia merasa bingung, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Untuk berterus terang dia merasa malu karena hal itu akan membuka rahasia perasaan hatinya. Untuk berbohong dia juga tidak sanggup karena hal itu bukan kebiasaannya. Akhirnya setelah berpikir-pikir, dia menjawab, H.W. Amoy, sebetulnya ketika aku mendengar bahwa engkau hendak mencari Kau Jiwubrakwan, hatiku merasa sangat tertarik. Telah lama aku mendengar akan nama besar dan kehebatan Kau Jiwubrakwan, akan tetapi aku belum pernah bertemu dengannya. Kini aku ingin sekali untuk bersamamu mencari orang tua yang lihai itu dan untuk membuktikan sampai di mana kelihayanya. Karena pikiran dan keinginan itulah maka aku lalu menyusulmu dan mengikuti jejakmu sampai di sini dan kebetulan melihat engkau terancam bahaya tadi, B.E.H.W.A. menghela napas panjang. Liko, karena engkau telah menolongku dan sudah kuanggap sebagai kakakku sendiri, maka biarlah aku mengaku terus terang kepadamu. Sebenarnya Kau Jiwubrakwan itu adalah ayahku sendiri. Aku telah dibawa oleh suhu ketika aku berusia 8 tahun dan aku tidak ingat lagi siapa nama ayah ibuku dan di mana tempat tinggal mereka. Karena itulah, maka aku hendak mencari Kau Jiwubrakwan karena hanya julukannya itulah yang kutahu dari suhuku. Siong Li dapat menahan perasaan hatinya yang kaget bukan main mendengar bahwa B.E.H.W.A. adalah putri Kau Jiwubrakwan. Akan tetapi hal ini tidak tampak pada mukanya. Dia hanya mengangguk lalu berkata, Lalu kemanakah engkau hendak mencarinya? H.W.A. Moyahku sudah mendengar dari Jahanam Gaksantai itu bahwa ayahku sekarang bertempat tinggal di sebuah kampung kecil di atas bukit T.W.I. Boksan. Dia bernama K.E.Ciangho dan memang tadinya ayah adalah seorang perambok besar. Akan tetapi kata kepala gerombolan itu, ayah kini telah mengundurkan diri dan mencuci tangan, Siong Li menarik napas panjang. H.W.A. Moyah, terus terang saja, aku pun telah mendengar bahwa nama ayahmu itu disohorkan orang dan tidak begitu baik terdengarnya. Akan tetapi semua itu hanya kabar angin, aku sendiri belum menyaksikannya dan engkau juga telah berpisah dari ayahmu sejak kecil. Kuharap saja kabar-kabar itu hanya bohong belaka. Maka sebaiknya kita pergi sendiri ke T.W.I. Boksan untuk membuktikan kebenaran kabar-kabar angin itu. B.E.H.W.A. memandang wajah pemuda itu dan di dalam hatinya ia menilai. Pemuda ini benar-benar baik hati terhadapnya dan memiliki pandangan yang bijaksana. Dan harus ia akui bahwa wajah pemuda itu cukup tampan dan gagah. Memang bentuk tubuhnya agak pendek, akan tetapi ketika dianggiam B.E.H.W.A. mengukur dengan sudut matanya, ia mendapat kenyataan bahwa sependek-pendeknya, pemuda itu masih lebih tinggi sedikit daripada ia. Liko, tahukan engkau jalan menuju T.W.I. Boksan Siong Li mengangguk. Kalau begitu, kita tidak segera berangkat ke sana, mau tunggu sampai kapan lagi Siong Li mengangkat muka memandangnya. Sepasang matanya berseri gembira. H.W.A. Moe, jadi, engkau tidak keberatan kalau aku pergi bersamamu B.E.H.W.A. tersenyum manis. Tentu saja tidak. Bahkan aku senang sekali mendapat kawan yang baik hati dan banyak pengalaman seperti engkau, Liko. Ku harap engkau tidak bersikap demikian, Sungkan. Lagi. Bukankah kita sudah menjadi sahabat baik? Bahkan aku merasa seolah engkau ini pantas menjadi seorang kakakku, dalam hatinya Siong Li membantah. Tentu saja dia tidak bergembira kalau hanya dianggap sebagai kakak. Akan lebih berbahagialah hatinya kalau gadis itu menganggap dia sebagai seorang kekasih atau tunangan. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani menyatakan suara hatinya itu dengan kata-kata. Mereka lalu meninggalkan hutan itu dan mempergunakan ilmu berlari cepat. Tubuh sepasang orang muda ini berkelebatan di antara pohon-pohon dengan cepat sekali. Mereka seolah berlumba dan mendapat kenyataan dengan perasaan kagum bahwa kecepatan lari mereka seimbang. Karena kini B.E.H.W.A. melakukan perjalanan bersama Siong Li yang telah mengenal jalan, maka perjalanan mereka cepat dan lancar. Menurut keterangan pemuda itu, bukit T.W.I. Bok San dapat dicapai selama perjalanan kurang lebih satu minggu, melalui kota Tungkuang yang besar dan ramai. Di sepanjang perjalanan, Siong Li bersikap sopan terhadap B.E.H.W.A. Kalau mereka terpaksa bermalam di tengah perjalanan, Siong Li mencarikan tempat di gubuk-gubuk ladang atau di kudil tua. Kalau terpaksa kemalaman di hutan, Siong Li membuat api unggun dan melakukan penjagaan. Tentu saja B.E.H.W.A. tidak mau tidur semalam suntuk dan membiarkan pemuda itu berjaga, ia memaksa pemuda itu untuk bergiliran menjaga. Kalau mereka bermalam di Losmen sebuah kota, Siong Li minta dua buah kamar. Sikap Siong Li yang amat sopan dan ramah ini membuat B.E.H.W.A. semakin tertarik dan kagum. Pada suatu sore mereka memasuki kota Tungkuang. Kota ini cukup besar dan ramai. Melihat banyaknya rumah makan dan rumah penginapan dapat diketahui bahwa kota ini banyak dikunjungi orang dari luar kota dan merupakan kota dagang yang cukup ramai. Siong Li dan B.E.H.W.A. mencari sebuah rumah penginapan yang besar dan menyewa dua kamar yang berhadapan. Setelah mandi dan bertukar pakaian, mereka lalu keluar dari rumah penginapan untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Karena siang tadi mereka tidak bertemu diusun atau kota, maka sejak pagi tadi mereka belum makan. Perut mereka terasa lapar dan B.E.H.W.A. mengajak Siong Li memasuki sebuah rumah makan besar dari mana melayang uap yang menyegarkan aroma sedap membangkitkan selera. Di dalam rumah makan itu terdapat banyak tamu sedang makan dan bercakap-cakap dengan ramai, akan tetapi ketika mereka melihat Siong Li dan B.E.H.W.A. memasuki ruangan rumah makan, mereka menghentikan percakapan mereka, bahkan banyak yang menunda makan mereka. Agaknya mereka tertarik sekali melihat sepasang orang muda yang berpakaian serba ringkas dan membawa pedang di punggung. Meti mereka memandang penuh curiga. Siong Li dan B.E.H.W.A. merasakan perubahan ini dan tahu bahwa semua orang memperhatikan mereka. Akan tetapi mereka tidak peduli. Mereka memesan makanan dan minuman, lalu setelah yang dipesan dihidangkan, mereka lalu makan dan minum dengan tenang. Betapapun juga, mereka berdua diam-diam memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Semua orang melanjutkan makan mereka akan tetapi kini mereka bicara perlahan, tidak berani langsung memandang ke arah Siong Li dan B.E.H.W.A., kelihatan takut-takut. Malam hari itu terlewat tanpa terjadi sesuatu. Akan tetapi pada keesokan harinya, pagi-pagi benar ketika B.E.H.W.A. telah bangun dan membersihkan diri lalu keluar dari kamar hendak mengetuk pintu kamar Siong Li, tiba-tiba dari luar menyerbu masuk tujuh orang yang berpakaian seperti polisi. Mereka memasuki rumah penginapan itu dengan pedang terhunus di tangan dan langsung menghampiri B.E.H.W.A. Kawanan polisi ini dipimpin seorang yang berkumis panjang. Pada saat itu, Siong Li keluar dari dalam kamarnya. Ternyata dia pun sudah bangun dan sudah mandi sehingga tampak segar. Pemuda ini merasa heran melihat tujuh orang petugas keamanan itu yang agaknya langsung menghampiri dia dan B.E.H.W.A. Kepala regu itu berkata kepada mereka berdua. Harap Jiwi, kalian berdua, menyalah dan tidak melawan. Kami harus membawa Jiwi ke kantor polisi untuk diperiksa. Tentu saja B.E.H.W.A. dan Siong Li terkejut mendengar ini dan B.E.H.W.A. yang beratak keras itu segera bertolak pinggang dan mementak marah. Kau anggap kami ini orang apakah? Jangan seberangan menuduh dan berlaku sewenang-wenang mengandalkan kekuasaanmu. Dengan alasan apakah kalian hendak menangkap kami mendengar ucapan dan melihat sikap B.E.H.W.A. yang keras dan melawan, kawanan polisi itu segera memberi isyarat ke belakang mereka dan muncullah 13 orang polisi lain sehingga jumlah mereka kini menjadi 20 orang yang semuanya mencabut pedang masing-masing. Nona, harap jangan mencoba untuk melawan dengan kekerasan. Kami hanya menjalankan tugas. Kami diperintah atasan kami untuk menangkap kalian berdua. Soal lurusannya boleh kalian bicarakan sendiri dengan jaksa yang akan memeriksa kalian nanti di kantor. B.E.H.W.A. hendak mencabut pedangnya, akan tetapi Siong Li memberi isyarat dengan matanya untuk mencegah gadis itu mengamuk. Melihat ini B.E.H.W.A. menahan kemarahannya dan Siong Li lalu menghampiri kepala regu polisi itu dan berkata dengan sikap halus. Baiklah, kami akan menurut. Akan tetapi engkau harus menerangkan dulu kepada kami, tuduhan apakah yang dijatuhkan kepada kami? Kami minta penjelasan agar tidak menjadi penasaran, kepala rombongan petugas keamanan itu tersenyum mengejek. Ah, kalian masih pura-pura bertanya lagi? Seluruh kota telah gempar karena perbuatan-perbuatan kalian pada malam hari, sekarang masih berpura-pura tanya mengapa kalian hendak ditangkap? Jangan main-main kalian siapa yang main-main. Kalian telah salah sangka dan salah tangkap. Kami bukanlah orang-orang yang melakukan pelanggaran dan perbuatan jahat, kami bukan orang-orang yang kalian maksudkan. Kami baru saja datang di kota ini sore tadi. Nah, marilah hantar kami ke kantor jaksa agar ada penjelasan tentang hal ini semua. Dengan sikap tenang Siong Li dan B.E.H.W.A. keluar dari rumah penginapan itu, dikawal oleh 20 orang penjaga keamanan. Tentu saja hal ini menarik perhatian orang banyak dan dua orang muda itu menjadi tontonan. Para petugas keamanan membentak orang-orang yang saling berdesakan hendak melihat wajah Siong Li dan B.E.H.W.A. yang dikabarkan sebagai sepasang pencuri yang telah sebulan lebih menggemparkan kota itu. Tadinya pemimpin regu polisi itu hendak memasang borgo pada kedua tangan Siong Li dan B.E.H.W.A. Akan tetapi B.E.H.W.A. membentak. Kalau engkau berani menyentuh tanganku, kepalamu akan ku bikin pecah lebih dulu. Siong Li cepat berkata kepada kepala regu itu, Sobat, percayalah kepada kami. Kami tidak akan lari, kecuali kalau kalian bertindak kasar dan sewenang-wenang tentu kami akan bertindak keras pula. Bawalah saja kami kepada jaksa dan kami akan menghadap secara baik-baik. Kepala regu itu agaknya dapat menduga bahwa kedua orang muda ini tentu lihae sekali dan dia pun melarang anak buahnya bersikap kasar. Maka Siong Li dan B.E.H.W.A. tidak diborgol, juga diperlakukan dengan sopan sehingga mereka yang menonton menjadi haran. Di sepanjang perjalanan menuju ke kantor jaksa, banyak orang nonton sergu petugas keamanan yang mengawal dua orang muda itu. Berita bahwa sepasang maling yang selama ini meresahkan penduduk kota Tungkwang telah tersebar luas dan semua orang ingin melihat bagaimana wajah para maling itu. Mereka yang sempat melihat Siong Li dan B.E.H.W.A. merasa heran bukan main. Sepasang maling itu sama sekali tidak berwajah menyeramkan sebagaimana yang mereka bayangkan, seperti wajah para penjahat pada umumnya. Sama sekali sebaliknya, wajah kedua orang maling ini tampan dan cantik, sepasang orang muda yang elok. Tak lama kemudian tibalah pasukan itu di kantor jaksa dan ternyata jaksa Kwee telah diberi laporan tentang tertangkapnya dua orang muda yang dicurigai sebagai maling, maka dia pun sudah siap untuk memeriksanya. Jaksa Kwee adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun, bertubuh gemuk dengan wajah kekanak-kanakan dengan sepasang metu yang tajam dan cerdik. Dia sudah duduk di atas kursi kebesarannya, berpakaian jaksa lengkap. Lima orang para jurid pengawal berdiri di belakangnya, dengan golok mengkilap di tangan. Lima orang anggauta polisi termasuk pemimpinannya yang berkumis panjang mengawal dua orang muda itu memasuki ruangan sidang. Mereka berlima menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada jaksa Kwee, akan tetapi Siong Li dan Bwee Hwa tetap berdiri. Si kumis panjang yang melihat ini segera membentak. Hi, kalian sungguh tidak tahu aturan. Lekas berlutut Bwee Hwa menjawab ketus. Mengapa berlutut? Kami bukan pesakitan pemimpin polisi itu hendak marah, akan tetapi jaksa Kwee memberi syarat dengan tangannya untuk mencegah, kemudian berkata kepada dua orang muda itu. Jiwi bernama siapa dan datang dari manakah Siong Li mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat, diturut oleh Bwee Hwa lalu berkata lantang. Saya bernama Ong Siong Li dan Nona ini adalah seorang pendekar wanita bernama Bwee Hwa berjuluk Ang Hang Chu. Kami berdua adalah pengembara dan sama sekali tidak mengerti mengapa tanpa sebab kami dipaksa menghadap ke sini. Harap Taijin, pembesar, suka memberi penjelasan mengapa kami ditangkap jaksa Kwee mengangguk-angguk dan menghela nafas panjang. Aku sendiri tidak dapat percaya bahwa orang-orang berdosa dapat bersikap seperti kalian. Tentu ada salah sangka dalam hal ini. Ketahuilah, telah sebulan lebih kota ini terganggu oleh sepasang maling yang sangat berani dan yang tiap malam mendatangi rumah-rumah penduduk lalu mencuri barang-barang berharga. Jiwi adalah orang-orang asing dan merupakan muka-muka baru, juga merupakan sepasang. Lebih-lebih Jiwi membawa pedang dan pasti memiliki kepandaian silat karena mengenakan pakaian perantauan yang ringkas itu. Maka mudah dimengerti mengapa para petugasku menjadi curiga kepada Jiwi, Siong Li dan Bwee Hwa saling pandang dan mengangguk-angguk. Di dalam hati mereka memuji sikap Jaksa Kwee ini sebagai seorang pembesar yang tegas, jujur, dan bijaksana. Untung tadi mereka tidak mempergunakan kekerasan. Kalau sampai terjadi demikian, tentu mereka berdua akan merasa malu sekali menghadapi pembesar yang bijaksana dan bersikap terbuka ini. Sekarang kami mengerti mengapa kami berdua ditangkap, Tai Jin, kata Siong Li. Kami tidak menyalahkan para prajurit ini, Jaksa Kwee menghela nafas panjang lalu berkata, Jiwi adalah orang-orang gagah. Melihat sikap Jiwi yang gagah dan tenang, aku dapat menduga bahwa Jiwi tentulah dua orang pendekar budiman yang gagah perkasa. Akan tetapi sayang sekali nama baik Jiwi telah dicemarkan oleh sepasang penjahat yang mengacau kota Tungkuang ini, Siong Li hanya tersenyum dan dia merasa semakin kagum kepada pembesar ini. Ucapan pembesar itu mengandung maksud tertentu dan membuktikan kelihayan pembesar itu membergunakan akalnya. Akan tetapi Bwee Hwa mengerutkan alis dan terasa tidak senang. Hem, mengapa nama kami tercemar oleh mereka? Kami tidak mempunyai hubungan apapun dengan mereka. Apa yang mereka lakukan tidak ada sangkut pautnya dengan kami Kwee Tai Jin menjawab dengan suara yang mengandung penyesalan besar. Bukankah Jiwi tadi telah terlihat oleh semua penduduk kota ini ketika digiring oleh para petugas keamanan ke kantor ini? Tentu saja orang-orang itu mengambil kesimpulan termudah, yaitu bahwa Jiwi tentulah sepasang penjahat yang telah mengacau di kota ini. Bukankah itu berarti bahwa kedua penjahat itu makan dan menikmati buahnya, akan tetapi Jiwi yang terkena getahnya tahulah kini Bwee Hwa akan maksud kata-kata Kwee Tai Jin tadi dan ia menjadi marah sekali kepada kedua orang penjahat itu. Baiklah, Tai Jin. Kalau demikian halnya, aku berjanji akan menangkap kedua orang penjahat itu dan menyelatnya kehadapanmu endar semua penduduk mengetahui bahwa kami berdua bukanlah penjahat-penjahat keparat itu, melainkan pendekar-pendekar yang membebela kebenaran dan keadilan kata gadis itu marah. Wajah Jaksa Kwee kini tampak cerah berseri-seri. Senyum lega dan penuh harapan mengembang di wajahnya yang gemuk, berkali-kali dia berkata, Bagus, bagus dan dengan ramahnya dia mengundang Bwee Hwa dan Siong Li untuk tinggal di gedungnya dan mengajak mereka makan bersama. Malam bulan purnama. Langit bersih, tak tampak ada mendung sehingga cahaya bulan bersinar tanpa halangan, menerangi permukaan bumi mendatangkan suasana yang indah gemilang mengembirakan. Namun, penduduk kota Tung Kuang yang dihantui rasa takut dan ngeri dengan adanya dua orang penjahat yang hampir setiap malam berkeliaran di kota itu, lebih merasa aman untuk mengeram diri di dalam kamar rumah mereka. Semenjak sore tadi, Siong Li dan Bwee Hwa sudah bersiap-siap. Sehabis makan malam, mereka lalu keluar dari gedung Jaksa Kwee, melakukan perondaan keliling kota. Mereka berpakaian ringkas dan bersikap waspada. Setelah kota menjadi sepi karena semua penduduk memasuki rumah dan menutup daun pintu dan jendela, keduanya lalu melompat ke atas genteng dan melakukan penjagaan di atas ruang-rumah penduduk. Malam terang bulan itu dingin sekali. Kesunyian kota menambah dingin. Setelah menanti sampai tengah malam, belum ada tanda-tanda sepasang pegah jahat itu menampakkan diri. Siong Li dan Bwee Hwa merasa marah dan kecewa sekali. Mereka beristirahat dan duduk di atas wungan sebuah gedung tertinggi sehingga dari situ mereka dapat melihat keempat penjuru. Bwee Hwa hampir kehabisan kesabarannya. Penjahat-penjahat gelak ia bersungut-sungut. Kenapa belum juga muncul? Tidak ku sangka malam ini kita akan makan angin di sini, melihat gadis itu cemberut dan marah. Siong Li tertawa kecil sehingga Bwee Hwa memandangnya dengan heran. Mengapa engkau tertawa? Liko aku merasa lucu melihatmu, Hwa amoi, hem, apanya yang lucu. Sampai engkau menertawakan gadis itu mengerutkan alisnya. Engkau kelihatan lucu karena sekarang engkau marah-marah sedangkan tadi engkau begitu bersemangat untuk menangkap penjahat. Kalau saja engkau tidak terbujuk kata-kata manis dari jaksa Bwee yang cerdik itu, tentu sekarang kita sudah semakin dekat dengan tempat tujuan kita. Memang pembesar gendut itu lihai sekali memainkan kata-kata, Bwee Hwa tertegur dan setelah berpikir sejenak, baru ia menyadari bahwa tadi ia telah diakali pembesar gendut bermuka ke kanak-kanakan itu. Ia mendongkol sekali. Kalau begitu, marilah kita turun dan temui jaksa Bwee. Aku tidak sedih diperkuda olehnya dan setelah bicara terus terang kepadanya, kita lanjutkan perjalanan malam ini juga. Perjalanan kita lebih penting daripada segala usaha menanti-nanti munculnya maling-maling kecil seperti sekarang ini. Aku benar tolol sehingga menderita kedinginan seperti ini Bwee Hwa sudah bersiap hendak melompat turun ketika tiba-tiba Siong Li memegang lengannya dan berbisik, SSTP, lihat di sana itu Bwee Hwa menengok dan ia melihat dua sosok bayangan hitam berlari-lari di atas genteng. Gerakan mereka cukup gesit dan tentu saja Bwee Hwa menjadi curiga dan menduga bahwa mereka tentu dua orang penjahat yang dimaksudkan itu. Karena dua sosok bayangan itu berlari menuju ke arah mereka. Maka Bwee Hwa tetap mendekam dan berkata perlahan, maling-maling kecil, sekarang tiba saatnya kalian binasa ia dan Siong Li bersiap siaga dan ketika dua bayangan itu telah melompat ke atas genteng wungan gedung di mana ia berada, Bwee Hwa melompat keluar dan membentak. Maling-maling kecil busuk. Menyerahlah untuk kutangkap dua orang itu terkejut bukan main dan mereka berdiri menghadapi Bwee Hwa dengan sikap menantang. Bwee Hwa memperhatikan dan melihat bahwa dua orang itu adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang berusia kurang lebih tiga puluhan tahun. Pakaian mereka serbah hitam dan keduanya mempunyai pedang yang tergantung di punggu. Ketika melihat bahwa yang mereka hadapi hanyalah seorang darah muda yang berpakaian serba merah, wanita itu lalu balas membentak. Anak kecil kurang ajar. Siapakah kamu berani menghalangi kami sambil berkata begini ia mencabut pedangnya hendak menyerang, akan tetapi kawannya yang laki-laki mencegah, lalu menoleh ke arah wungan di mana Siong Li masih bersembunyi dan berkata mengejek. Sobat yang berada di belakang wungan, keluarlah menemui kami, tidak perlu bersembunyi di situ Siong Li kagum akan ketajaman penglihatan orang itu. Dia meloncat keluar sambil tersenyum. Melihat gerakan Siong Li demikian ringan dan cepat, kedua orang berpakaian hitam itu terkejut juga. Siong Li memang mempergunakan jurus lehai tateng, ikan le meloncat, dan loncatannya cepat dan indah karena dia membuat poksai, salto, sampai tiga kali sebelum kedua kakinya hinggap di atas genteng tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Laki-laki itu agaknya maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai, maka dia bersikap ramah ketika menegur. Dua orang sobat yang baik, siapakah kalian dan mengapa menghadang kami BUEHWA yang masih marah segera menjawab ketus? Mau tahu, siapa kami? Aku adalah Ang Hang Chu, si Tawon Merah, dan kawanku ini adalah Kim Kak Lyong, si naga tanduk emas. Kalian berdua sungguh kurang ajar dan sengaja mencemarkan nama kami laki-laki berkumis tipis itu terbelalak heran. Bagaimana engkau dapat berkata demikian, Lih Yap, pendekar wanita? Kita baru saja bertemu, bagaimana kami dapat mencemarkan nama kalian BUEHWA menudingkan telunjuknya ke arah muka orang itu. Kami adalah pendekar-pendekar pembela keadilan dan kebenaran, akan tetapi baru saja kami memasuki kota ini. Kami orang-orang telah menyangka bahwa kami adalah kalian berdua. Mana bisa kami disamakan dengan segala maling kecil seperti kalian laki-laki berkumis tipis itu tersenyum mengejek. Sungguh engkau waneh dan tidak adil, Lih Yap. Kalau kalian berdua disamakan dengan aku dan adikku ini, siapakah yang menyamakan? Pasti sekali bukan kami. Kami tidak pernah bermusuhan dengan kalian, maka harap jangan mengganggu kami, BUEHWA tidak dapat menjawab, sehingga Siong Li yang maju dan berkata, Harap Jui, kalian berdua, maafkan jika kami terpaksa mengganggu pekerjaan Jui. Akan tetapi, sebagai orang-orang yang menentang kejahatan, kami tidak suka dengan perbuatan kalian yang mengacau penduduk kota ini dan melakukan pencurian. Pula, kami telah berjanji kepada Jaksa KUE untuk menangkap orang-orang yang menjadi pengacau kota ini. Terpaksa kami harus menangkap kalian. Bangsat sombong maling wanita itu berteriak dan cepat ia sudah menggerakkan pedang di tangannya dan menyerang BUEHWA. Sehingga pedang itu menyambar lewat di atas kepala BUEHWA karena pendekar wanita ini sudah mengelak dari sambaran pedang ke arah lehernya dengan merendahkan tubuhnya dan dari bawah, pedang sinhang kiam, pedang tawon sakti, ia tusukan ke arah perut lawan. Maling wanita itu terkejut bukan main, tidak menyangka bahwa gadis yang diserangnya itu sedemikian cepat gerakannya. Nyaris perutnya tertusuk pedang. Ia cepat melempar tubuh ke belakang dan rejungkir balik tiga kali. Kini dengan hati-hati sekali ia menghadapi BUEHWA dan segera terjadi pertandingan pedang antara dua orang wanita itu. Sementara itu, maling pria yang melihat rekannya atau lebih tepat adiknya telah bertanding melawan BUEHWA, segera menyerang Siong Li dengan pedangnya pula. Siong Li menyambut dengan pedangnya dan terjadi perkelahian yang seru antara kedua orang ini. Akan tetapi, baru saja lewat belasan jurus, sepasang maling ini sudah kewalahan dan terdesak hebat. Mereka maklum bahwa mereka tidak mampu menandingi sepasang pendekar itu. Akan tetapi karena tidak mampu melarikan diri, mereka lalu melawan dengan nekat dan mati-matian. Di lain pihak, BUEHWA dan Siong Li tidak terlalu menekan kedua orang melawan itu karena sepasang pendekar ini tidak ingin membunuh mereka, melainkan ingin menangkap mereka hidup-hidup untuk diserahkan kepada jaksa KUE dan agar semua orang mengetahui maling-maling yang sesungguhnya. Hiaaap BUEHWA membentak nyaring dan kaki kirinya berhasil menemdang pergelangan tangan maling wanita sehingga pedang di tangan wanita itu terlepas dan terlempar, jatuh berkeron tangan di atas genteng. Sebelum maling itu dapat menghindarkan diri, BUEHWA sudah menotok pundaknya dan lawannya terkulai dengan tubuh lemas tak berdaya. Pada saat yang hampir bersamaan Siong Li juga sudah berhasil merobohkan lawannya dengan mematahkan pedang lawan ketika pedang mereka bertemu dan merobohkannya dengan sebuah tendangan lalu menyusulkan totokan yang membuat maling pria itu pun tidak mampu bergerak. Kedua orang pendekar itu lalu membawa dua orang maling itu turun dari atas genteng dan hendak membawa mereka ke gedung jaksa KUE. Kalian akan membawa kami ke mana? Tanya maling wanita itu kepada BUEHWA yang memanggul tubuhnya. Kemana lagi jawab BUEHWA dengan suara mengejek? Tentu saja hendak kami serahkan kepada jaksa KUE agar kalian diadili dan dihukum berat, bebaskan kami kata maling wanita itu. Kalau tidak, kalian tentu akan berhadapan dengan kau jiw beratwan yang pasti akan membalas dendam kepada kalian. Apa tiba-tiba BUEHWA dan Siong Li berhenti? Mereka sudah tiba di depan gedung jaksa KUE. BUEHWA menurunkan maling wanita itu dari pundaknya dan bertanya, Kau tadi menyebut nama? Kau jiupetwan?